Wanjir, update baru, server baru, ladang cuan nih guys, cuat Oke halo guys, balik lagi bareng gue Ujai dan selamat datang kembali di Shield Mobile Jadi di tanggal 8 Juni mendatang, Shield M bakal mengadakan update besar pertamanya Dengan menambahkan beberapa fitur di in-gamenya dan juga tentunya ada server baru, Lime 8 yang bakal rilis guys Ya, server beranak lagi dan semoga aja gak maintenance mulu ya guys ya Nah, tapi di samping itu ini menjadi salah satu kabar gembira juga buat kalian para petani di game ini Para pencari cuan ya, karena ya bisa jadi para sultan yang bakal menginvestasikan karakternya di server baru Lime 8 ini Bakal membeli banyak resort atau dagangan kalian yang kalian jual di exchange ya Jadi ini lapak baru guys, puni-puni cuan di server baru ya Nah, kayak gitu ya untuk pertama dan ya apa aja sih update-an yang bakal nanti ditambahkan di update besar 8 Juni mendatang ya Kita bakal bahas di forumnya guys Oke guys, jadi disini gue sudah masuk ke forum Shield M-nya Nanti gue asetakan juga di pin komen buat kalian yang ingin baca ya Jadi disini nanti di tengah 8 Juni ya di update besarnya Shield M-nya ini bakal menambahkan beberapa fitur Yaitu salah satunya meningkatkan level maksimum Jadi untuk sementara kan cap level batasnya itu kan di level 50 ya guys Nah, nanti di update besar itu bakal ditambah 10 level Jadi batas levelnya itu mentok di level 60 guys ya Dan nantinya juga bakal ada area baru yang dibuka Yaitu Western Lifewalk Forest Nah, kayak gini ya untuk bocoran tampilannya guys Jadi ada menu labu-labunya gitu ya Ada bangunan labu Dan tentunya bakal ada dungeon party baru Yaitu namanya Debussy ya Yang bisa kalian ikuti dengan party 4 pemain Untuk cap level masuknya itu level 59 Jadi ya ini untuk para yang levelnya udah di 59 Kalian bisa masuk ke party ini Dan ya kalian bisa masuk 3 kali dalam 1 hari ya Dan ini bakal resep tiap hari Dan kalian bisa lihat disini guys Untuk main rewardnya ini ada kotak ini ya Ada kotak naga guys ya Entah itu apa hadiahnya Karena hadiahnya mungkin cukup bagus ya Dan nantinya juga ada sistem collection Dimana untuk sistem collection ini mungkin ya Sepertinya kayak sistem deposit gitu guys Ya, jadi nanti ketika kalian hunting item-item Ataupun kostum itu bakal masuk ke Yang namanya collection atau fitur collection ini Dimana untuk fitur collection ini juga sangat membantu kalian ya Karena bisa nambahin status ya Status dari karakter kalian nih Kayak gini guys ya Nah, kayak gitu Dan juga nantinya di menu misi ya Di build Itu bakal ada konten baru ya Di build itu bakal ada misi build ya Research build dan juga ada collection juga Sama-sama kayak yang fitur collection ini Nah, di menu build nanti guys ya Tampilannya bakal seperti ini ya Ini kalau mungkin kalian mainin ya Shield Taiwan Ini udah ada ya fitur ini guys Nah, nanti ada konten kayak gini Jadi di build itu ada misinya yang bisa kalian ambil ya Kalau di Shield Taiwan itu 3 kali guys ya Dalam 1 hari Dimana nanti ada misi-misinya itu ada level-levelnya Jadi nanti ada perbedaannya itu di hadiah ataupun rewardnya Dari build kontribusi ya Kemudian dari coin yang kalian dapatkan Dan coin build gitu ya Ada level-levelnya Ya, untuk misi-misinya ya cukup simple banget ya Kalian misalkan bunuh beberapa monster Menghabiskan cegel gitu ya Ada dismantle juga kayak gitu Dan ada juga disini collectionnya itu hampir sama Mungkin ya nanti untuk collection itu sistemnya kayak deposit gitu Yang bisa menambahkan ini guys ya Status dari karakter kita guys ya Kayak gitu Dan nantinya juga guys Bakalan ada research Research guild itu kayak ini guys Kayak macam Buff tambahan ya Buff tambahan untuk karakter kita ya Yang bisa dikembangkan oleh ketua guild kita Dan para pejabat di guild kita gitu ya Nah, pokoknya nanti kita tunggu aja di update-an tanggal 8-nya ya guys ya Nah, jadi sementara itu aja ya Yang bisa gue sampaikan Melalui forum ini ya Ringkasan dari beberapa update-an nanti di tanggal 8-an Yang dimana ya mungkin sekali lagi Ini adalah puni-puni cuan ya Buat kalian para petani atau para pencari cuan Yang memang bakal hadir server baru yaitu live 8-an Jadi mungkin segitu aja untuk penjelasan update Besar pertama dari skill mobile ya Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, atau share videonya Sampai jumpa di video berikutnya